Hai anak ada enggak teman-teman disini yang sering masuk angin ada enggak temen-temen disini yang sering masuk angin tak di room yang baru maupun dirum yang lama saya tanya ada enggak disini yang sering masuk angin ada enggak di sini sering masuk angin sering-sering saya ada lagi kalau di room ini ada enggak temen temen-temen yang di room ini, ada gak yang terlalu masuk angin? Perbegas, dawa terus, Masya Allah. Temen-temen tau gak masuk angin itu apa? Apakah masuk angin gara-gara kita kemasukan angin? Stop, temen-temen saya tanya, apakah masuk angin itu gara-gara kita kemasukan angin? Andekan masuk angin itu disebabkan karena kita kemasukan angin, tentu dengan kita tiup meluarkan angin, harusnya sembuh masuk anginnya. Atau dengan kita kentut? Dut. Harusnya sembuh masuk anginnya. Atau dengan kita meluarkan suara bersiul? Harusnya sembuh masuk anginnya. Masuk angin itu bukan gara-gara tubuh kita kemasukan angin. Bukan. Bukan, temen-temen. Bukan. Masuk angin juga bukan penyakit medis. Karena gak ada diagnosa dalam medis penyakit namanya masuk angin. Gak ada. Jadi penyakit angin adalah sebuah kejadian. Dimana ada seorang hamba kemudian ada seorang jiwa yang mengharapkan doa kepada dirinya. Sob, paham gak maksudnya disini? Masuk angin itu bukan gara-gara kemasukan angin. Masuk angin itu karena adanya jiwa yang mengharapkan doa kepada diri kita. Sob, sekarang kita buktikan teman-teman. Yuk, sekarang kita buktikan bagi teman-teman yang suka masuk angin. Yuk, lakukan terapi ini. Sob, sembuh langsung masuk anginnya. Yang biasa masuk angin sering melakukan terapi ini gak masuk angin lagi. Yang suka mabuk perjalanan, pusing di perjalanan, lakukan terapi ini setiap perjalanan gak merasakan itu lagi. Sob, kalau gak percaya buktikan. Saya tanya dulu nih, teman-teman ada yang pernah praktek terapi angin? Ada yang pernah praktek terapi angin? Setelah teman-teman melakukan terapi angin, yang dulunya sering masuk angin, masih sering masuk angin gak? Yang dulunya sering mabuk perjalanan, masih suka mabuk perjalanan gak? Ada yang udah tau terapi angin? Waalaikumsalam. Ada yang tau gak terapi angin? Sering praktekan, begitu sering dipraktekan, masih suka masuk angin gak? Yuk, bagi yang belum tau, yuk kita praktekin sekarang. Ikuti prakteknya seketika gak pake lama, langsung sembuh, teman-teman. Ini bukti bahwasannya sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis, jika kita tau ilmunya, dan jika kita tau penyebabnya. Maka perbaiki penyebabnya. Memohon kepada Allah, pasti sembuh penyakitnya. Kita buktikan bersama ya, kita buktikan bersama, yuk teman-teman praktekin. Hanya yang mempraktekan yang tau rasanya. Hanya yang mempraktekan yang tau rasanya. Begini ya, pegang budaknya seperti ini teman-teman. Yuk, yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, gampang pusing kepalanya, gampang kembung ke perutnya. Yuk, sekarang terapi angin seperti ini teman-teman. Pegang, perutnya apa, pundaknya seperti ini. Pegang, ya, bebas, tangan kanan, tangan kiri, bebas. Mana aja yang dipegang, bebas. Udah? Ikuti semuanya ya. Pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung perlahan. Hembuskan lewat mulut dalam hati ucapkan Allah. Tetap dalam keadaan mata terpejam, ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilayhi roji'un. Teman-teman, tarik nafas dari hidung yang panjang. Tahan nafasnya. Baca al-fatihah dalam hati, mulut tetap diem. Cukup satu kali. Selesai al-fatihah. Hembuskan nafasnya lewat mulut. Lalu buka matanya. Sekarang, lihat rapinya. Pencet pundaknya, lantas tarik. Ulangi, pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Ya, seperti ini ya. Jangan dianggap sepelesok, praktekin. Pencet lagi pundaknya, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Seperti ini ya. Nah, kalau udah, bagi teman-teman yang sering pusing, sering sakit kepala, vertigo migren, sering mabuk perjalanan, tangguk lehernya, pencet, tarik. nggak usah banyak-banyak tiga kali aja cukup. Lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya. Sudah? Kalau udah dilipat daun telinganya, jangan kaget kalau sakit ya. Dilipat. Kemudian cubit punggung tangannya. Ingat, cubit itu bukan nempel doang. Ditekan agak keras, diputer. Ya. Cubit punggung tangannya. Kemudian pergelangan tangan, dicubit. Sampai ke lengan. Begitupun tangan satunya. Ya. Tangan satunya. Pergelangan sampai ke lengan. Cubit aja. Maaf. Yang terakhir. Maaf ya. Saya sedikit angkat kaki saya. Ya. Saya sedikit angkat kaki saya. Ini pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Cubit depannya. Agak sakit ini. Peres. Enak banget rasanya. Cubit. Ambil kulitnya sama daging. Cubit. Bagian luarnya. Kemudian bagian dalamnya. Kemudian kaki satunya praktekin juga. Kaki yang satunya praktekin juga. Cubit. Pergelangannya. Peres teman-teman. Perih. Ya. Sekarang. Yang benar-benar mempraktekan. Dalam hitungan 1, 2, 3. Siapa yang langsung sendawa? Siapa yang langsung segar badannya? Keluar keringat hangat. Badan langsung fresh. Ngantuk langsung hilang. Angin langsung minggat. Sok. Saya tanya. Teman-teman yang benar-benar mempraktekan. Siapa yang langsung sendawa? Langsung hangat badannya. Bahkan keluar keringat. Angin langsung minggat. Badan langsung fresh. Ada nggak? Kepala langsung enteng. Ada yang mau muntah? Nanti saya jelaskan. Ya. Langsung sendawa nggak teman-teman? Enteng nggak langsung badannya? Seger nggak badannya? Keluar keringat nggak? Sok. Hangat nggak sininya? Ya. Langsung nggak? Ini ya teman-teman. Ini ya. Ini bukti. Sembuh itu mudah. Sembuh itu murah. Sembuh itu gratis. Kalau kita tahu ilmunya. Perbaiki penyebabnya. Mohon pertolongannya. Pasti langsung reaksi. Pasti langsung sembuh. Nggak pakai lama. Karena nggak mungkin. Allah dusta dengan janjinya. Nggak mungkin. Ya. Ya. Ini ya. Bagi teman-teman yang mempraktekan. Yang merasakan. Sendawa. Badan hangat. Angin minggat. Langsung seger. Langsung fresh badannya. Bahkan keluar keringat hangat. Itu reaksi normal. Oke. Itu reaksi normal. Reaksi sehat. Namun. Ada reaksi. Yang sedikit bermasalah. Reaksinya apa? Justru bukan sendawa. Dia malah muat. Bukan seger badannya. Dia malah merinding. Bukan enak badannya. Dia malah mual. Bukan hangat. Keluar keringat hangat. Dia malah keluarnya keringat dingin. Sok. Pegang telapak kakinya dingin nggak? Sok. Pegang telapak kakinya dingin nggak? Setelah diterapi. Pegang telapak kakinya dingin nggak? Pegang daun telinganya. Langsung dingin nggak? Kemudian pegang tengguk lehernya. Dingin nggak? Yang tadi diterapi. Ujung jadi jemari. Dingin nggak? Yang tadi diterapi. Sok. Dipegang ulang. Langsung dingin nggak teman-teman? Teman-teman tahu nggak? Dinginnya itu dari mana? Teman-teman tahu nggak? Rasa dinginnya dari mana? Merindingnya dari mana? Mualnya dari mana? Bahkan ada yang mendadak langsung pengen buang air besar. Ada nggak? Yang mendadak pengen buang air besar. Ya. Orang yang justru terapi seperti ini. Justru malah mual. Justru malah keluar keringat dingin. Malah merinding itu tanda adanya air liur setan yang keluar dari dalam tubuhnya. Jangan kaget. Ya. Karena ini disebutkan dalam sebuah hadis. Dari mana datangnya air liur setan itu? Rasulullah bersabda. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum bersama dengan setan. Jadi orang yang biasa makan dan minum dengan tangan kiri. Top. Terapi seperti ini pasti merinding. Mual. Dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua. Dari mana datangnya itu? Elur setan. Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari. Dimakan lagi esok hari. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalau ada makanan, minuman yang malam hari. Baru kalau resmi ini. Makanan, minuman malam hari. Nggak habis. Pengen kita makan lagi esok hari. Maka ditutup yang baik. Ya. Ditutup yang baik. Jangan dibiarkan terbuka di ruangan. Jangan dibiarkan. Karena besok pagi udah nggak boleh lagi dimakan. Nggak boleh. Nggak bolehnya itu kenapa? Satu. Secara syariat. Mungkin ada bakteri. Ada virus. Kemudian mungkin ada binatang. Ada kecoa. Ada dembu. Dan lain sebagainya. Secara hakikat ada makhluk yang ikut makan. Ya. Ada makhluk yang ikut makan. Makanya Pak Hayu. Orang kalau hidup ikuti pedoman Al-Quran. Ikuti pedoman sunnah. Itu nyaman. Sehat badannya. Ya. Ingat ya. Yang pertama. Makan dan minum dengan tangan kiri. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua. Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari. Dimakan lagi di esok hari. Yang ketiga nih. Yang jarang diketahui oleh teman-teman. Makanan dan minuman yang memiliki nama buruk. Ya. Makanan dan minuman yang memiliki nama buruk. Memiliki nama buruk itu apa? Contoh. Bakso setan. Ya. Bakso setan. Mi setan. Mi rambut kuntilanak. Mi istal. Es pocong. Nasi goreng gila. Bakso gemblung. Bakso gendeng. Apalagi tuh. Pokoknya itu udah. Makanan-makanan dengan nama yang buruk. Itu gak boleh dimakan teman-teman. Gak boleh dimakan. Karena itu akan menjadi penyakit. Ingat. Nama adalah doa. Ya. Jadi gak boleh makan-makanan dengan nama-nama yang buruk. Maka bagi para pelaku usaha. Jangan hanya mencari viral dan larisnya. Pikirkan. Jawaban apa yang akan anda berikan. Ketika dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Ya. Jawaban apa yang akan anda berikan. Ketika anda dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Yuk. Dengan makanan yang dikasih nama-nama buruk. Kira-kira. Nanti kalau ditanya sama Allah. Eh. Kamu telah memberi racun kepada umatku. Pada haba-habaku. Yuk. Karena makanan dengan nama buruk akan menjadi keburukan bagi orang yang mau makannya. Tuh teman-teman. Ya. Makanya hati-hati nih. Bagi teman-teman para pelaku usaha. Yuk. Jangan ngejar viralnya doang. Jangan ngejar viralnya doang. Ya. Jangan ngejar viralnya doang. Lihat. Apalagi pakai nama Mishetan. Apalagi. Eee. Apa itu namanya. Mau nama yang aneh-aneh dah. Nah itu hindari nama-nama yang seperti itu. Ya. Mie galau. Yaudah. Sama aja. Menyematkan sifat buruk. Jadi orangnya galau mulu. Makanya yang disitu kebanyakan orang pacaran. Tuh ya teman-teman ya. Iya. Jangan. Pokoknya jangan sampai ada makanan-makanan dikasih nama setan kita beli. Jangan. Makanan setan dibeli. Jangan. Masih banyak kok makanan yang diisi dengan doa-doa bayi. Misal. Wartek Barokah. Misal. Itu kan namanya baik. Setiap makanannya berkah. Bakso Barokah. Misal itu teman-teman. Atau mungkin. Apa kayak gitu dengan nama-nama yang baik. Tuh ya. Hayu. Jangan ikut viralnya doang. Ya. Jangan ikut viralnya doang. Makanya itulah kenapa Rasulullah bersabda. Umatku akhir jaman. Mereka bagaikan buih di lautan. Banyak. Tapi tidak punya pendirian. Ada ombak ke kanan. Ikut ke kanan. Ada ombak ke kiri. Ikut ke kiri. Ada ombak ke tepi. Ikut ke tepi. Kenapa? Tidak punya pendirian. Kenapa tidak punya pendirian? Karena umat akhir jaman Al-Quran hanya tinggal tulisan. Agama hanya tinggal doa. Pedoman hidup dalam Al-Quran tidak dipakai. Tuntunan hidup dalam agama tidak dipakai. Tuntunan hidup dalam agama tidak dipakai. Itu banyak doang tapi tidak punya kualitas. Bagikan buih di lautan. Gampang terombang ambing. Gampang terhasut. Gampang ikut viral. Gampang ikut tren. Itu seperti itu teman-teman. Tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Karena Al-Quran hanya tinggal tulisan bagi dirinya. Al-Quran percaya ada Al-Quran. Agak pernah dibaca. Pertunjuk dalam Al-Quran kagak dipakai. Agama hanya tinggal nama. Ngakunya orang Islam. Aturan hidup dalam agama gak dipakai. Ya itu. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Agama hanya tinggal nama. Banyak gak zaman sekarang yang kayak gitu? Banyak kan? Nah itu. Berarti kita sudah termasuk umat akhir jaman. Bentar lagi akhir jaman. Bentar lagi ditutup. Ayo. Sebelum itu ditutup. Perbaiki yuk diri kita yuk. Perbaiki kesalahan kita. Perbaiki kehilapan kita. Jangan sampai orang masih hidup. Nanti nyesel kalau udah mati. Disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang sudah mati pengen hidup lagi. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Untuk bersedekah. Masa iya yang masih hidup gak mau melakukan hal itu? Masa nunggu mati dulu baru kepengen melakuin hal itu? Sok renungkan teman-teman. Di Al-Quran disebutkan. Orang yang sudah mati. Mereka meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali. Untuk apa sih? Untuk bisa melakukan kebaikan. Untuk bisa beramal. Untuk bisa bersedekah. Masa iya kita yang masih hidup gak mau melakukan hal itu? Masa nunggu mati dulu baru kepengen beramal? Masa nunggu mati dulu baru mau bersedekah? Masa nunggu mati dulu baru melakukan kebaikan? Eh dah. Orang danta kalau kayak gitu. Ayo kita latih diri kita teman-teman. Jangan nunggu mati baru kepengen sedekah. Jangan nunggu mati baru kepengen beramal. Jangan nunggu mati baru pengen melakukan kebaikan. Telat. Telat teman-teman. Tidak akan datang kembali. Andaikan kau datang kembali. Jawaban apa yang kanku beri. Tuh kita kembali lagi. Tuh. Jadi. Ayo. Jangan sampai nunggu mati baru sadar pengen beramal. Jangan sampai nunggu mati baru sadar pengen berbuat baik. Jangan sampai udah apa? Bapak nunggu mati baru sadar pengen melakukan sedekah. Hayu atuda. Yuk teman-teman. Iya kalau udah telat memang gak akan kembali lagi. Iya. Makanya hayu teman-teman. Teman-teman jika merasa rum ini bermanfaat. Yuk tebarkan benih-benih kebaikan untuk saudara kita. Untuk keluarga kita. Teman-teman kita. Bismillah. Semoga rum ini bisa menjadi wadah. Untuk kita terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam apa. Belajar untuk terus menata hati. Menjadi orang-orang yang baik di mata Allah. Terus perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan akuilah. Kita adalah kumpulan pendosa. Yang sedang belajar untuk menjadi orang baik. Kita adalah kumpulan para pendosa. Yang sedang belajar untuk menjadi orang baik. Bagi teman-teman yang merasa rum ini bermanfaat. Yang belum follow silahkan di follow dulu. Supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Yang merasa bermanfaat yuk. Berikan manfaat ini untuk keluarga-keluarga dekat kita. Supaya pak. Jangan hanya bahagia untuk diri kita. Jangan merasa manfaat untuk diri kita. Namun pelit untuk orang lain. Menebar kebaikan aja pelit. Gimana mau akan mendapatkan hal yang baik? Ya. Kunci-kunci kebahagiaan tuh gini teman-teman. Jadilah orang yang baik. Dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun. Terus tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu. Kebaikan mana yang akan menolong kita. Kebaikan mana yang akan menjelamatkan kita. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu kebaikan mana. Mungkin dengan kita bagikan ke saudara kita. Saudara kita membuka. Akhirnya tercerahkan. Jadi jalan hidayah. Kebaikan itu boleh jadi. Sebagai penolong kita. Kelak di akhirat. Mungkin dengan kita hanya sebatas share. Di sosial media kita. Ada orang yang gak kenal. Namun ada di kontak HP kita. Kemudian membuka linknya. Dibuka. Bisa jadi jalan hidayah. Jadi kebaikan untuk orang tersebut. Boleh jadi itu kebaikan yang akan menolong kita. Maka pak. Terus. Tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu. Kebaikan mana akan menolong kita. Kebaikan mana akan menjelamatkan kita. Dengan Bismillah. Kita sama-sama belajar. Jadilah orang yang baik. Jadilah pribadi yang baik. Karena Allah dan untuk Allah. Itu kuncinya teman-teman. Ya. Ya. Ini Masya Allah. Ada yang sampai membagikan lima kali. Irma Suriyani. Membagikan sampai lima kali. Bismillah. Semoga di antara yang lima. Ada salah satu yang mendapatkan hidayah. Ya. Begitu pun teman-teman yang lain. Di sini juga ada. Kia 20. Yang sudah membagikan. Bismillah. Semoga apa yang dibagikan. Bisa menjadi jalan hidayah. Bagi yang lain. Semakin banyak yang mendapatkan hidayah. Semakin banyak yang mendapatkan keberkahan. Teman-teman. Ya. Ya. Tebarlah benih-benih kebaikan. Oke. Teman-teman. Dari sini waham. Apa itu penyakit? Bagaimana langkah sembuhnya? Ternyata langkah sembuhnya bukan cari obat. Langkah sembuhnya adalah perbaiki penyebab. Langkah sembuhnya bukan kita sibuk cari obat. Langkah sembuhnya adalah taubat. Akui kesalahan. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda. Tidaklah Allah titipkan penyakit. Melainkan Allah gugurkan dosa. Tidaklah Allah titipkan penyakit. Melainkan Allah gugurkan dosa. Apapun sakit kita. Penyebabnya adalah dosa kita. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Maka perbaiki sifat kita. Perilaku kita. Perbuatan kita. Mohon ampun kepada Allah. Berjanji untuk tidak ngulangi lagi. Dan mohon kesembuhan dari Allah. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Kenapa Allah mengabulkan doa? Pasti Allah malu. Ketika ada hambanya meminta doa. Tidak dikabulin. Apalagi hamba yang sudah memperbaiki diri. Tidak dikabulin doanya. Pasti Allah malu. Pasti. Ya. Karena Allah itu mencintai. Pendosa yang mengakui kesalahannya. Lalu bertobat. Daripada orang soleh. Orang alim. Yang tidak merasa dirinya punya salah. Kalau tidak suka dengan yang seperti itu. Justru Allah itu lebih suka. Seorang pendosa. Yang mengakui kesalahannya. Lalu ia bertobat. Daripada orang soleh. Orang alim. Tidak merasa dirinya punya salah. Ya. Maka ayo. Pandai-pandailah. Dalam mengakui diri. Bahwasannya kita adalah orang. Yang banyak salah kepada Allah. Banyak dosa kepada Allah. Jangan merasa. Nggak punya dosa. Jangan merasa bersih. Edah. So. Kalau merasa nggak punya dosa. Ini buktikan teman-teman. Julurin lidahnya. Julurin lidahnya. Sentuh dengan jari. Cium. Kalau masih bau. Berarti masih ada dosa. Kalau masih bau. Berarti masih banyak dosa. Kalau masih bau. So. Angkat tangannya. Pegang. Cium. Kalau masih bau. Berarti masih banyak dosa. Kalau masih bau. Berarti masih banyak dosa. Eh. Mau pakai deo apapun. Mau pakai pasta gigi apapun. Tetap. Aroma hakikat. Tidak akan bisa disembuhkan. Dengan secarian. Itu kunci teman-teman. Aroma hakikat. Tidak akan bisa disembuhkan. Dengan secarian. Itu kunci teman-teman. Oke. Itu ya. Aroma hakikat. Tidak akan mungkin bisa disembuhkan. Dengan secarian. Orang kalau memang. Bau badannya. Karena dosa. Mau pakai deo apapun. Mau pakai parfum apapun. Tetap. Bang. Orang kalau memang. Aromanya itu adalah. Aroma dosa. Mau pakai pasta gigi. Apapun. Pakai berkumur. Pakai apapun. Tetap. Wee. 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 Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Paham ya. Kenapa? Yuk. Pertama ya. Jurin lidahnya. Senduk pakai jari. Usap. Cium. Kalau masih ada bau. Berarti itu masih banyak dosa. Itu titik teman-teman. Itu titik. Itu kuncinya teman-teman. Kenapa? Ruh ketika dicabut. Darah hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Tapi lihatlah. Orang-orang yang sifatnya baik. Perilakunya baik. Perbuatannya baik. Ruhnya dicabut. Darahnya hilang. Darahnya juga bersih. Bahkan ketika meninggalnya. Wangi badannya. Ketika dimakan. Kan utuh jasadnya. Kenapa? Aromanya wangi. Kan sudah dibersihkan dosanya oleh Allah. Dia senantar saham. Apa? Menjalani hidup dengan sifat yang baik. Perilaku yang baik. Perbuatan yang baik. Menjadi orang yang baik dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun. Dia tetap terus mendebar benih-benih kebaikan. Terus melakukan kebaikan. Terus berbuat baik. Terus menjadi orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Dengan kita menjaga hal itu. Ketika Ruh dicabut. Darah hilang. Darah pun ikut bersih. Sehingga apa? Aroma tubuh akan wangi. Ketika dimakamkan. Jasad akan utuh. Itulah orang-orang soleh. Lantas bagaimana orang-orang seperti kita. Yang masih jauh dari kategori soleh. Kita kumpulan seorang pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Masih ada sifat buruk. Masih ada perilaku buruk. Masih ada perbuatan buruk. Dicabut Ruhnya oleh Allah. Hilang darahnya. Namun belum tentu bersih. Masih ada darah-darah sisa. Buah daripada kotoran-kotoran dosa. Darah sisa inilah yang muncul aroma-aroma tidak sedap. Darah sisa inilah yang kelak akan menjadi apa? Meledak badan kita. Karena gasnya masih utuh. Sisa-sisa darah akan jadi bibit-bibit belatung. Kenapa? Ada sifat perilaku perbuatan yang tidak baik. Tuh teman-teman. Ada sifat perilaku perbuatan yang tidak baik. Yang masih tetap kita bawa sampai kita mati. Tetap di bawah sampai mati. Sok, nggak butuh lama. Hitungan jam aja aromanya udah aneh. Makanya apa? Sebagai bahan intropesi diri. Ayo. Pandai-pandai lah dalam membaca diri. Pandai-pandai lah dalam intropesi diri. Jangan merasa saya nggak punya dosa. Saya udah banyak amal. Cek. Masih bau nggak? Boleh jadi amalnya banyak. Namun ria. Ya buat apa? Boleh jadi amalnya banyak. Namun bukan karena untuk Allah. Karena abdestatus. Misal. Boleh jadi sholatnya rajin. Namun tetap aja melakukan keji dan mungkar. Tuh teman-teman. Ayo. Ayo teman-teman. Jangan merasa cukup dengan ibadah kita. Jangan merasa diri kita orang baik. Nyaman di jonai yang aman itu berbahaya teman-teman. Ya. Nyaman di jonai yang aman itu berbahaya teman-teman. Berbahaya. Yuk. Teruslah merasa bahwasannya diri kita adalah sang pendosa. Diri kita adalah sang pendosa yang terus belajar menjadi hamba yang baik. Maka mohon kepada Allah. Ya Allah. Engkau lah Rob yang maha baik. Bagaimana mungkin ya Allah. Hamba yang kotor. Engkau izinkan untuk mendekat kepadamu ya maha suci. Maka hamba mohon ya Allah. Di sisa usia hamba. Berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaikinya. Berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa merubahnya. Sungguh hamba ingin menjadi orang yang baik. Menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang taat. Yang istiqomah dalam mendekat. Namun hamba sadar ya Allah. Napsu ini senantiasa bergemuruh. Senantiasa mengalahkan diri ini. Maka hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Bantulah hamba untuk menundukkan hawa nafsu hamba. Tuh teman-teman. Mohonkan seperti itu. Insya Allah. Kita akan hidup. Menjalani kehidupan yang damai. Tenang hatinya. Lapang dadanya. Tuh teman-teman. Ya. Bismillah ya. Sedikit demi sedikit. Mari sama-sama kita belajar. Jadilah orang yang baik. Dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun. Ya. Sok. Siapapun yang sakit di sini. Segera perbaiki penyebabnya. Mohon ampun akan segala dosa. Itu kuncinya. Karena sakitnya kita itu mencerminkan sifat perlaku perbuatan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sok. Penyakit apa yang mau dibahas nih? Saya tanya dulu. Mau penyakit apa dulu yang dibahas? Komentar paling cepat. Itu yang dijawab. Penyakit apa yang mau dibahas? Ambil nunggu. Penyakit apa yang mau dibahas? Asam lambung. Asam lambung udah sering banget. Udah sering banget asam lambung. Asam lambung udah sering banget. Anxiety. Asam lambung. Tapi banyak banget yang komentar ya. Banyak banget yang komentar nih. Di rumah ini asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Jantung. Batum pedu. Macem-macem. Secara garis besar dulu ya. Secara garis besar. Ini teman-teman. Cara mendiagnosa. Apa penyebab penyakit dalam tubuh kita? Pengen tau gak ilmunya? Ijin saya tak minum dulu ya. Pengen tau gak ilmunya? Cara mendiagnosa. Apa penyebab penyakit dalam tubuh kita? Pengen tau gak teman-teman? Nanti jadi kejawab semuanya. Pengen tau gak? Cara mendiagnosa. Dari mana penyebab penyakit kita? Sifat apa? Perilaku apa? Perbuatan apa? Dosa yang mana yang menyebabkan penyakit kita? Pengen tau gak? Pengen tau? Yuk. Simak baik-baik. Simak baik-baik. Ilmu ini adalah ilmu yang mahal. Ilmu ini ilmu yang sangat mahal. Bahkan kitabnya udah sangat jarang. Kitabnya udah sangat jarang. Karena dulu kitabnya itu dicuri oleh waktu perang dunia ke-3 berdia. Gugunya Usmani. Hancurnya Usmani itu teman-teman. Oke. Gini teman-teman. Orang ketika memahami dirinya. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Kenali dirimu makan nisya yang kau akan mengenal Tuhan. Maka apa? Orang yang bisa membaca dirinya. Dia akan tahu apa penyebab penyakitnya. Pertama. Simak baik-baik ya teman-teman ya. Simak baik-baik. Tubuh manusia. Itu adalah miniaturnya bumi. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia. Semuanya ada di dalam tubuh manusia. Semuanya. Kalau ciptakan binatang. Banyak manusia. Jasadnya manusia. Sifatnya seperti binatang. Makan. Tidur. Kawin doang. Gak pernah ibadah. Itu sifat binatang. Ya. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia. Bumi. Kita diciptakan dari seripati bumi. Bukan hanya banyak sekali dah. Bahkan di Al-Quran disebutkan. Ketika dua lautan bertemu. Bagikan ada di lingkung batas. Ternyata di tubuh kita pun ada dua lautan bertemu. Ada di lingkung batasnya. So. Kalau gak percaya teman-teman. Julurkan tangannya. Di sini ada garis. Ya. Dimana garis ini. Batas antara kulit tebal dan kulit tipis. Kulit yang agak gelap dan kulit yang agak putih. Bahkan garis ini bukan hanya di sini. Garis ini memisahkan antara bagian depan dan bagian belakang. Memisahkan bagian kanan dan bagian kiri. Bahkan dipenuhi dengan garis. Dipatan tangan, wajah. Itu dipenuhi dengan garis. Dan yang sangat luar biasanya. Ternyata semua jumlah garis yang ada dalam tubuh kita. Jumlahnya ada 114. Sebagaimana 114 surat yang ada di Al-Quran. Bahkan dasyatnya lagi. Allah ciptakan tangan kita sebagai bimbingannya. Ingat. Tangan kita terdapat banyak sekali garis. Dari ujung kelingking sampai ibu jari. Setiap jari ada garis-garisnya. Ada ruas jarinya. Sok. Kita hitung setiap titiknya. Dari kelingking sampai ibu jari. Ada berapa? Ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Sok. Kita lihat lagi telapak tangan kita. Ini pun membentuk garis. Garis yang sangat luar biasa. Ini adalah angka Arab. Ini angka 8. Ini angka 1. Sok. Perhatikan puncak lapak tangan masing-masing. Ini pun sama. Ini angka 1. Ini angka 8. 18. 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 asma'ul husna. Lihat pula jari jemari kita. Ini pun jari membentuk garis. Garis lurus. Sok. Kalau teman-teman perhatikan. Ini membentuk lapak Arab. Bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif. Ini lam. Ini lam. Ini ha. Dibaca Allah. Ini pun sama. Alif. Lam. Lamha. Dibaca Allah. 99 asma'ul husna. 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Lantas bagaimana jika ini disatukan? Ditingadahkan ke atas. Dipakai untuk memohon. Inilah sesuatu yang luar biasa. Teman-teman. Sok. Tubuh manusia. Pertama. Dibagi menjadi dua. Batasnya adalah leher. Leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Orang gak punya tangan masih bisa hidup. Orang gak punya kaki masih bisa hidup. Tapi orang gak punya leher. Batas antara hidup di dunia dan akan hidup di akhirat. Itu leher teman-teman. Maka leher adalah batas dunia dan akhirat. Leher ke atas disebut dunia. Semua penyakit dari leher ke atas penyakitnya disebabkan karena perkara urusan dunia. Perkara urusan dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dunia yang berlebih. Itu kalau ada penyakit dari leher ke atas. Jika ada penyakit dari leher ke bawah. Disebutnya perkara akhirat. Yaitu perkara ruhani, perkara ibadah. Semua penyakit dari leher ke bawah. Penyakitnya disebabkan karena akhirat kita. Ibadah kita atau ruhani kita. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua. Bahkan garisnya sangat jelas. Ini garis rambut di sini lurus. Garis alis, garis hidung, garis bibir. Sampai ke bawah, sampai ada garisnya. Itu memisahkan antara yang kanan dan yang kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan. Itu penyakitnya disebabkan karena habluminan, nasrah, matan, dilalamin. Disebabkan karena kesalahannya kepada manusia dan alam semesta. Kemudian jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri. Itu penyakitnya disebabkan karena apa? Habluminan Allah. Hubungannya dengan Allah. Sekarang tinggal kita koreksi. Penyakit dalam tubuh kita di bagian mana? Penyakit dalam tubuh kita di bagian mana? Sambil contoh, untuk mempermudah teman-teman. Sambil contoh, katakanlah penyakit setruk, teman-teman. Setruk itu apa sih? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan tangan dan kaki ada yang lumpuh. Secara medis, setruk disebabkan karena adanya apa? Adanya sumbatan pada saraf otak. Jika otak kanan yang tersumbat, maka setruknya organ tubuh sebelah kiri. Jika otak kiri yang tersumbat, maka setruknya organ tubuh sebelah kanan. Ya, ini ilmu SD kelas 4. Otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Kita bicara tentang setruk. Contoh, ada orang terkena setruk kanan. Tangan dan kaki sebelah kanannya berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh. Ingat, tangan dan kaki itu wilayah di mana? Di bawah leher. Disebutnya apa? Ruhani atau akhirat. Ya, sebelah kanan disebutnya apa? Habluminan nas rahmatanil alamin. Orang yang terkena setruk sebelah kanan karena ia punya kesalahan dengan manusia dan alam semesta. Boleh jadi ada sesuatu yang menjadikan silaturahim rusak. Dari silaturahim yang rusak menjadi permusuhan, menjadi dendam, menjadi kebencian. Dia memutus silaturahim. Itu orang yang setruk sebelah kanan. Karena dia memutus silaturahim. Maka sok, siapapun yang terkena setruk sebelah kanan, segera perbaiki silaturahimmu. Apakah berhubunganmu dengan orang tua? Apakah berhubungannya dengan mertua? Apakah berhubungannya dengan pasangan? Sering berantem nggak? Apakah berhubungannya dengan anak-anaknya? Dengan saudara-saudaranya? Atau mungkin dengan mantannya jika punya? Apakah berhubungannya dengan tetangganya? Sok, apakah Anda sosok yang baik dalam perkara silaturahim? Jika ada sesuatu yang tidak baik, segera perbaiki. Segera perbaiki silaturahimnya. Segera perbaiki. Karena silaturahim adalah satu-satunya ibadah yang masih tetap bisa kita lakukan ketika kita di surga. Di surga kita udah nggak sholat lagi, udah nggak jikir lagi. Satu ibadah yang ada di alam dunia yang bisa kita bawa di alam surga, hanya satu, yaitu silaturahim. Makanya orang yang memutus silaturahim, sok, seguranya sangat dasyat di alam dunia. Salah satunya setruk sebelah kanan. Maka siapapun yang terkena setruk sebelah kanan, segera perbaiki silaturahimnya. Kemudian, sebelah kanan, disebutnya Pak Rahmatan nilalamin. Hubungannya dengan alam semesta. Apa sih penyebabnya? Boleh jadi tangan dan kakinya pernah dipakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Menyakiti makhluk Allah, melukai makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Apalagi, apalagi nih teman-teman, dia menjemput riski dari Allah lewat penantara alam. Jualan air mineral, jualan air galon, jualan batu, jualan tanah, jualan pohon, jualan daun, jualan emas. Dia menjemput riski dari Allah lewat jalan alam semesta. Namun haknya alam semesta tidak ia berikan. Sok, setruk sebelah kanan. Setruk sebelah kanan. Secara medis kan adanya sumbatan otak sebelah kiri. Otak itu di atas leher disebutnya wilayah dunia. Sebelah kiri itu disebutnya habluminallah. Perkara dunia yang berhubungan dengan Allah itulah penyebab dia melakukan dosa-dosa itu. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah apa? Sesuatu yang sudah Allah jamin di dunia ini. Jodoh riski mati. Perkara jodoh rusak silaturahim. Sok, setruk. Perkara riski rusak silaturahim. Gara-gara bagi warisan rusak silaturahim. Sok, setruk. Kemudian, perkara mati. Mati itu apa? Orang sudah mati, dijelek-jelekin, diungkap-ungkapin keburukannya. Sok, bisa jadi setruk. Itulah orang yang setruk sebelah kanan. Jika ia belum perbaiki penyebabnya, mau ikhtiar sampai ke punjung negeri pun, tidak akan sembuh, teman-teman. Tidak akan mendapatkan sembuh yang berkah bagi orang yang ikhtiar menjemput sembuh, hanya mengandalkan ikhtiar ke sana kemari tanpa melahirkan rasa kesalahan. Di orang yang setruk sebelah kanan, segera perbaiki silaturahimnya. Segera perbaiki silaturahimnya. Dengan siapa anda putus silaturahim, segera perbaiki. Jika ternyata ada orang silaturahimnya putus dengan anda. Orangnya sakit hati sampai mati. Sok, setruk, teman-teman. Jadi ada silaturahim nih. Bermasalah. Ada orang yang pernah kita sakiti. Kita belum minta maaf. Orangnya mudah mati. Sok, setruk nanti bisa datang. Ya, hati-hati, teman-teman. Dari situlah datangnya setruk sebelah kanan. Lantas bagaimana jika terjadi setruknya sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher. Disebutnya wilayah akhirat. Perkara ruhani berkaitan dengan ibadah. Sebelah kiri disebutnya habluminallah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Adanya perjalanan hidup yang merusak hubungannya dengan Allah. Itu adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Baik itu dosa kemusikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, kemunafikan, dosa riba. Yuk, yang punya setruk sebelah kiri, segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang disebutkan tadi. Kemusikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, kemunafikan, riba. Segera bertombak. Kenapa dia melakukan dosa-dosa itu? Adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Inilah setruk sebelah kiri. Otak sebelah kanan di atas leher. Disebutnya wilayah dunia. Kanan disebutnya habluminanas. Perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Yaitu harta, tahta, keluarga. Demi sebuah harta, demi sebuah tahta, demi sebuah keluarga, ia rela melakukan kemusikan. Ia bahkan melakukan kemaksiatan, melakukan kezoliman, kesombongan, kemunafikan, bahkan rela melakukan riba. So, apa ya? Akan muncul setruk sebelah kiri. Nanti kalau saya nggak hutang, nanti anak saya makan apa? Kalau saya nggak hutang, gimana saya mau berusaha? Tuh. Kan? Alasannya apa? Keluarga. Harta, tahta, keluarga. Itu yang jadikan alasan. Saya rela melakukan hal ini demi keluarga saya. Demi sebuah tahta, ia rela melakukan kemusikan, berperang lewat belakang, supaya, Pak, kedudukannya tidak digoyangkan oleh orang lain. Tuh, teman-teman. Itulah orang yang setruk sebelah kiri. Disebabkan karena adanya dosa, sebagaimana yang tadi disebutkan. Penyebab dia melakukan dosa itu, karena ada perkara harta, tahta keluarga yang dijadikan alibi oleh dirinya. Tuh, teman-teman. Ya. Bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh yang berkah, jika ianya sendiri belum memperbaiki kesalahannya? Bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh yang berkah, dia-dia sendiri belum sadar akan dosanya? Maka sampai ikhtiar kapanpun, ikhtiar kemanapun, tidak akan sembuh penyakitnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab, namanya Kitab Toriku Siva, jika ada penyakit lebih daripada 40 hari, udah kita obati, udah kita ikhtiarkan, udah kita terapi, ternyata penyakitnya belum sembuh, itu adalah ciri-ciri penyakit ruhani. Penyakit ruhani yang berdampak buruk kepada penyakit jasmani. Tuh, teman-teman. Lantas bagaimana jalan sembuh bagi orang-orang yang terkena penyakit setruk? Ingat, akui kesalahan adalah jalan terbaik. Kesadaran akan dosa itulah jalan yang utama. Memohon ampun kepada Allah, taubat tanah suha itu yang utama. Kemudian perbaiki kesalahan itu istiqomahkan. Ingat, doa dan ikhtiar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya kita memperbaiki diri saja, namun gak ada ikhtiar. Boleh melakukan ikhtiar. Boleh. Ihtiar apa yang terbaik untuk penyakit seperti itu? Mana kitabnya? Kitabnya di belakang. Disebutkan dalam kitab Tibu Nabawi, sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Rasulullah bersabda semua penyakit ada obatnya, sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Berbekam. Maka pak, bekam puncak kepalanya. Rasulullah bersabda, satu titik bekam bisa menyembuhkan 72 penyakit. Namanya titik kahil. Posisinya ada di punuk. Bahkan Rasulullah pun bersabda, ada satu titik lagi, menyembuhkan 100 penyakit. Di mana titik itu? Umum mugis. Yaitu puncaknya kepala. Titiknya mana? Ingat. Ini daun telinga. Kanan dan kiri luruskan. Sampai ketemu. Nah. Ini. Bekam di titik ini. Itu akan menyembuhkan 100 penyakit. Bahkan setruk sekalipun. Gak mungkin. Rasulullah bersabda dengan kebohongan. Gak mungkin. Maka bagi teman-teman yang masih merasa Islam adalah agama terbaik, segala solusi ada dalam agama kita, segala petunjuk ada dalam agama kita, baik Al-Quran dan hadis, berpegang teguh dengan Al-Quran dan surah, itulah jalan istiar terbaik. Ya. Itu seperti itu ya. Maka segera lakukanlah hijamah. Berbekam di sini. Ya. Berbekam di sini. Ya. Kalau zaman Nabi mah pakai tanduk. Apa? Tanduk domba. Zaman sekarang mah alat udah canggih. Bisa pakai alat plastik. Bisa pakai kap. Ya kalau harus sama dengan zaman Nabi, gak bisa puasa dong. Karena disedot pakai mulut. Ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi. Silahkan. Lakukan berbekam. Ada gak jalan istiar terbaik lagi? Disebutkan dalam kitab di Bunabawi. Salah satu bahan. Apa? Salah satu hasil alam. Makhluk yang Allah ciptakan yang namanya bawang putih. Itu bisa menjadi ikhtiar terbaik bagi orang-orang yang terkena penyakit setruk. Kenapa bawang putih? Karena dalam kandungannya. Dalam besatnya itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa untuk orang setruk. Waalaikumsalam. Burita. Waalaikumsalam. Makan bawang putih di pertengahan hari. Ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Itu antara jam 11 sampai jam 1. Di antara jam itu usahakan makan bawang putih yang mentah. Bawang putih mentah setengah siung aja gak apa-apa. Dikunyah. Kalau gak kuat dikunyah digeprek. Dikasih air ditelen. Kalau gak direbus. Dari air 3 gelas. Dikasih bawang putih sekitar 7 butir. Digeprek. Sampai airnya berkurang jadi 1 gelas. Baru diminum. Itu boleh kayak gitu. Itulah untuk setruk teman-teman. Itu untuk setruk. Jadi donor darah apa sama dengan bekam? Ya beda itu. Beda. Beda. Donor darah kan semua darah keluar. Gak peduli bersih. Gak peduli kotor. Semua keluar. Sedangkan berbekam itu mengambil darah. Hanya darah kotor. Beda. Donor darah aja manfaatnya luar biasa. Apalagi berbekam. Bawangnya gak mesti harus lanang. Yang penting bawang putih. Jadi ada orang yang bilang bawang lanang, bawang lanang. Gak. Itu hanya strategi market aja. Mau bawang lanang, mau bawang perempuan. Sama saja teman-teman. Sama saja kandungannya. Sama saja. Itu hanya strategi market aja. Jadi usahakan bawang putih. Mau bawang lanang kek. Mau bawang wadon kek. Boleh. Ya. Boleh seperti itu. Oke. Apakah tumor otak boleh dibekam? Rasulullah bersabda semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijama. Lakukan hijama. Lakukan hijama. Datanglah ke terapis yang profesional. Sehingga dia tahu titiknya mana yang harus dibekam. Saya kalau habis bekam gak bisa donor saat HP turun. Ya kan ada durasi waktunya. Tiga bulan setelah berbekam baru boleh didonor. Tuh. Kenapa? Orang ketika berbekam itu. Sempurna kembali struktur jaringan tulangnya. Sendirinya syarafnya seluruh organ dalam tubuhnya. Sempurna kembali jaringan-jaringan yang mempengaruhi jiwa, akal, hati, dan ruhnya. Itulah dasyat yang berbekam. Bekam itu bukan terapi dunia. Bekam adalah terapi langit. Bahkan Rasulullah mendapatkan perintah bekam oleh-oleh dari langit. Ketika saat landing dari Israq Mitros. Ketika mau turun ke dalam bumi. Ketika mau landing, eh dicegat dulu oleh malaikat. Dikasih pesan berbekam. Tuh. Jadi bekam itu luar biasa teman-teman. Bawang putih dimakan buat lalap. Makan nasi boleh? Boleh. Boleh-boleh saja. Boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Itu sob. Sob. Itu luar biasa. Bawang putih itu luar biasa. Makanya sob. Cukup bawang putih saja. Bawang putih mahal apa murah sih? Bawang putih itu mahal apa murah sih? Murah kan? Ya. Sembuh yang dalam agama kita. Solusi dalam agama kita. Gak ada yang mahal. Solusi dalam agama kita tuh mudah, murah, bahkan gratis. Sob. Makan bawang. Ya. Itu kalau setruk. Lantas bagaimana penyakit yang lain? Apa yang harus diperbaiki? Tadi banyak yang bertanya tentang asam lambung. Lambung itu wilayah perut. Berada di sebelah kiri. Wilayah perut di bawah leher. Disebutnya wilayah akhirat. Berkait dengan rohani. Sebelah kiri disebutnya hapluminallah. Perkara rohani hubungannya dengan Allah. Perkara jodoh riski mati. Bagaimana mungkin orang tidak akan mengalami penyakit asam lambung? Ketika apa? Ia selalu memikirkan jodohnya. Memikirkan kematiannya. Memikirkan keadaannya atau riskinya. Maka apa? Orang yang terkena penyakit asam lambung karena banyak beban pikiran. Apa yang dia pikirkan? Gak jauh dari perkara jodoh riski mati. Sob. Orang asam lambung kebanyakan pada takut mati kan? Tiap hari mikirin mati. Datang pagi takut mati. Datang siang takut mati. Datang malam takut mati. Ya. Yuk yang terkena asam lambung apalagi kalau sampai anxiety. Apalagi kalau udah sampai anxiety. Ya. Udah takut banget itu kalau orang asam lambung. Orang kalau udah anxiety itu segala macam ditakuti. Apalagi kematian. Ditakuti sekali. Ya. Muncul ketakutan, kekhawatiran. Ingat lambung sebelah kiri. Oke. Lambung itu apa? Wilayah perut. Ingat wilayah perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Karena dalam sebuah kitab disebutkan. Wilayah belakang apa? Wilayah depan disebutnya wilayah kenabian. Wilayah belakang disebutnya wilayah kewalian. Ya. Kepala disebutnya wilayah Nabi Daud. Mata wilayah Nabi Suleiman dan telinga. Hidung dan wajah wilayah Nabi Yusuf. Mulut adalah hidir. Leher adalah Ismail. Ini Musa. Ini Ibrahim. Ini Adam. Ini Isa. Ini Yunus. Dan di bawahnya adalah Lut. Yunus. Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Kisah yang terjadi pada Nabi Yunus yang ada di Al-Quran. Sama persis kisahnya dengan orang-orang yang terkena penyakit yang ada di perut. Sama persis. Sama persis teman-teman. Ya. Sama persis. Cuma hanya dengan kemasan yang berbeda. Lihat Nabi Yunus. Kisahnya dalam Al-Quran. Berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Berawal dari apa? Rasa putus asa. Bahkan putus asanya diabadikan dalam Al-Quran. Ketika ia merasa kenyataan tak sindah harapan. Dia berdakwah sekian tahun. Ternyata pengikutnya hanya sedikit. Nabi Yunus putus asa. Kemudian apa? Dari putus asa melahirkan keluh kesah. Lalu Nabi Yunus mengeluh kepada Allah. Bahkan keluhannya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 8788. Keluhannya diabadikan dalam Al-Quran. Ya Allah gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Apa kata Allah? Aku tambah kesulitan untukmu. Semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Sehingga Pak jadi banyak pikiran. Banyak ketakutan. Banyak kekhawatiran. Banyak kecemasan. Dengan rasa putus asa ditinggalkan kaumnya. Sehingga cerita dimakan ikan. Ketika berada dalam perut ikan. Dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Yunus berada dalam alam kegelapan. Gelap hidupnya. Namun lihat. Bagaimana jalan keluar yang terbaik. Bagaimana pertolongan Allah itu datang kepada Nabi Yunus. Bagaimana saat Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Diabadikan dalam Al-Quran. Berawal dari apa? Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya. Kemudian Nabi Yunus beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha ila anta subhanaka inikuntum minal solimin. Sekarang saya tanya. Orang yang punya penyakit di perut. Lagi ngerasain putus asa gak dengan kehidupan? Putus asa. Kenyataan tak seindah harapan. Akhirnya jadi banyak pikiran. Dari putus asa akhirnya jadi banyak ketakutan. Dari putus asa akhirnya jadi mengeluh. Semakin mengeluh masalah semakin banyak. Ujian hidup semakin bertubi-tubi. Cobaan hidup semakin datang menghampiri. Baru kalau pukul. Orang yang sedang penyakit di perut. Saya tanya teman-teman. Teman-teman yang sedang mengalami penyakit perut. Baik asam lambung, usus buntu, batu ginjal, batu empedu, radang usus. Siapapun yang terkena penyakit di perut. Saya tanya. Sedang mengalami masa putus asa gak? Putus asa dengan kehidupan. Putus asa dengan kehidupan. Kenyataan tak sindah harapan. Akhirnya jadi keluh-kesah. Ketika mengeluh semakin ditambah kesulitannya oleh Allah. Sehingga semakin gelap hidupnya. Masalah terus datang silih berganti. Cobaan hidup terus bertubi-tubi. Sok yang lagi terkena penyakitnya ada di perut. Apapun jenis penyakitnya. Lihat. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus sadar akan kesalahan. La ilaha ila anta. Subhanaka inikum tumina sulimin. Memohon ampun kepada Allah. Karena telah zolim pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak zolim? Orang ketika lagi banyak masalah. Banyak pikiran. Banyak kekhawatiran. Banyak kecemasan. Banyak ketakutan. Secara otomatis. Makan tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Makan jadi tidak teratur. Muncul penyakit-penyakit pada perut. Makan tidak teratur. Bisa jadi usus buntu. Bisa jadi batu ginjal. Bisa jadi batu pedur. Radang usus dan lain sebagainya. Makan tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Muncul gejala asam lambung. Panas peri di ulu hati. Sampai ke dada. Sampai ke kerongkongan. Masalah datang lagi. Pikiran berkecamuk lagi. Muncul penyakit namanya asam lambung. Perut kayak di perus-perus. Kayak di iris-iris. Kayak ditusuk-tusuk. Kayak disayat-sayat. Muncul lagi masalah. Beban pikiran lagi yang dirasakan. Sehingga Pak? Lambung iritasi. Dari iritasi lambung. Terjadilah pembengkakan lambung. Lambung menggeng-bengkak. Mengganggu ruang gerak jantung. Terjadi penyakit namanya penyakit GERP. Ruang gerak jantung terganggu lambung. Sakit dada sebelah kiri. Sakit ulu hati. Sampai tembus kebelikat. Jantung disebut kolbu. Kolbu disebut hati. Jantungnya terganggu. Karena lambung yang membengkak. Maka jantungnya berdebar-debar. Jantungnya berdebar-debar. Hatinya gelisah. Maka setiap hari yang ia alami. Hanya gelisah saja hidupnya. Kelukesah saja hidupnya. Hidupnya dipenuhi dengan rasa-rasa yang aneh. Gelisah. Gak nyaman. Gak betah. Wah macam-macam isinya. Dari rasa yang aneh. Akhirnya muncul lagi teman-teman. Ya. Muncul lagi teman-teman. Muncul lagi yang namanya penyakit panic attack. Dari kegelisahan. Datang pagi takut. Datang siang takut. Datang malam takut. Mau makan ini takut. Mau minum itu takut. Semua serba ditakuti. Semua serba ditakuti. Dari ketakutan-ketakutan itu. Ada pikiran jadi was-was. Kekhawatiran jadi was-was. Ketakutan jadi was-was. Was-was datang dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut air. Takut angin. Takut dingin. Orang yang terkena penyakit ini. Rata-rata apa? Pada takut kipas angin. Pada takut dingin. Pada takut mandi. Takut kena air. Takut tambuh. Dari hal itu muncul lagi penyakit. Yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. 1400 tahun yang lalu. Namanya adalah penyakit wahan. Namanya adalah penyakit wahan. Wahan itu apa? Berawal dari ubud dunia. Berujung pada takut akan kematian. Secara medis namanya anxiety. Kecintaan kepada dunia yang berlebih. Kecintaan kepada pasangannya. Kecintaan kepada orang tuanya. Kecintaan kepada anaknya. Kepada harta bendanya yang berlebih. Ketika kecintaan berlebih. Kepada sesuatu yang itu adalah titipan. Diambil titipannya oleh Allah. Ia tidak ridho. Makanya banyak orang yang terkena penyakit ini. Ketika masih muda. Yuk. Kebutuhan dipenuhi orang tua. Begitu nikah. Harus memikirkan sendiri. So. Banyak anak muda. Pengantian-pengantian muda. Yang terkena penyakit ini. Kecintaan berlebih kepada orang tua. Ketika orang tua diambil oleh Allah. Dia tidak ridho. Sedih berkelanjutan. Terkena penyakit ini. Kemudian. Banyak lagi lah. Banyak lagi. Kecintaan berlebih kepada pasangannya. Pasangannya selengki. Atau mungkin pasangannya meninggal. Ya. Ya. Teman-teman. Beda. Mengeluh itu beda. Mengeluh itu kayak gini. Contoh. Orang mengeluh itu. Hidup ini amat. Gimana ya. Kok sakitnya gak sembuh-sembuh. Ini kok gini. Kenapa hidupnya gini terus. Itu namanya mengeluh. Ya. Namun kalau mau minta kepada Allah. Ya Allah. Aba mohon. Karuniakanlah sembuh. Pinjamkanlah sembuh. Itu doa namanya. Ya. Itu doa namanya. Beda. Mengeluh itu tidak ingat Allah. Ya. Itu ya teman-teman ya. Gini teman-teman. Mohon bijak dalam bersosial media ya. Mohon untuk bijak dalam bersosial media. Apalagi ketika kita sedang live seperti ini. Kajian live seperti ini. Mohon untuk bijak dalam bersosial media. Mata saya hanya satu pasang. Disini ada dua HP. Ada komentar yang sangat banyak. Tidak semua komentar saya baca. Ketika ada komentar yang tidak saya baca. Belum saya baca. Mohon untuk tidak tersinggung. Mohon untuk tidak baper ya. Ya. Inilah keterbatasan saya. Allah hanya titipkan mata yang hanya dua pasang. Apa? Satu pasang. Gak bisa membaca semua komentar. Jadi kalau ada komentar yang belum dibaca. Mohon untuk tidak baper. Mohon untuk tidak tersinggung. Maka bijaklah dalam menyikapi. Karena di saat saya sedang menyampaikan sebuah materi. Saya tidak akan membaca komentar. Kenapa? Ilmu itu nur. Cahaya. Cahaya itu menurun. Ketika sesuatu yang disampaikan belum tuntas. Jangan dicegat. Kenapa? Sesuatu yang turun ditahan. Nanti akhirnya Pak. Kasian yang sedang mendapatkan itu. Tertahan akhirnya. Itulah adab. Ya. Itulah adab dalam kita menuntut ilmu. Jadi adabnya dalam menuntut ilmu itu. Duduk yang manis. Dengarkan. Jika cocok dikenakan. Jika enak ditelan. Jika enggak enak dilepeh. Jika enggak cocok dibuang. Nah itu seperti itu ya. Kemudian. Ketika ada momen bertanya. Silahkan bertanya. Begitu. Ya. Itulah adab dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suul adab. Ya. Itu ya teman-teman ya. Maka seperti itu ya. Lahir apa. Yuk belajar bijaksana yuk. Belajar. Mengerti orang lain. Belajar. Jangan hanya diri sendiri yang pengen dingertiin. Gitu. Ya. Belajarlah bijaksana. Itu namanya ilmu hikmah teman-teman. Ya. Itu namanya ilmu hikmah. Jadi kalau ada komentar yang belum saya baca. Mohon untuk bijaksana ya teman-teman ya. Mohon untuk bijaksana. Wajar atuh. Mata saya cuma satu pasang. Ya. Insya Allah. Nanti kalau memang riski kita. Pasti terjawab pertanyaannya. Gitu. Sebetulnya kalau nyimak saja. Kadang pertanyaan kita tanpa kita tulis di komentar. Terjawab lewat nasihatnya. Nah itu kadang kayak gitu ilmu itu. Ya. Jadi. Seperti itu ya paham ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah. Yuk. Kita kembali lagi ya. Kembali lagi tentang penyakit. Nah itulah asam lambu. Asam lambung itu berawal dari apa? Bukan hanya asam lambung. Segelap penyakit yang ada di perut. Itu berawal dari apa? Ketidakmampuan. Dalam menata hati. Ketika kenyataan tak sindah harapan. Akhirnya jadi keluh kesah. Sehingga dari keluh kesah. Akhirnya jadi banyak pikiran. Begitu. Makanya orang asam lambung dibawa ke rumah sakit. Ya dokter bilangnya pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran. Gitu ya. Itu. Iya. Itu seperti itu ya. Apakah keluh itu manusiawi? Iya. Manusia yang belum dapat cahaya. Itu pasti ngeluh. Namun manusia yang sudah dapat cahaya. Dia tidak akan mengeluh. Kenapa? Banyak sekali ayat tentang mengeluh. Maksudnya bukan ayat tentang mengeluh. Ayat tentang membahas tentang mengeluh. Efek dari mengeluh itu bukan. Dan satu hal ya. Jangan dijadikan alibi. Ya saya kan manusia biasa. Wajar kalau mengeluh. Enggak. Jangan jadikan alibi seperti itu. Ya. Justru ketika di ayat Al-Quran. Mengeluh. Kalau tambah kesulitan. Mengeluh. Azabnya pedih. Maka jangan ngeluh. Orang ngeluh itu sama aja. Su'uzon. Dengan takdir Allah. Itu teman-teman. Ya. Su'uzon dengan takdir Allah. Ya makanya jangan mengeluh. Gak ada manfaatnya. Ketika kita lagi sulit. Kita mengeluhkan kesulitan kita. Apakah dengan mengeluh akhirnya datang kemudahan? Enggak kan? Kalau kita lagi sempit. Kemudian kita mengeluhkan keadaannya. Apakah dengan kita mengeluh akan kesempitan datang ke lapangan? Enggak. Kalau lagi sakit. Mengeluhkan rasanya. Mengeluhkan sensasinya. Apakah datang kesembuhan? Enggak. Jadi apa manfaat mengeluh? Ya. Jadi apa manfaat mengeluh? Mengeluh tuh gini. Aduh. Ini kepala. Kok gak sembuh-sembuh? Udah berobat kemana-mana ibu. Gimana penyakitnya? Udah sembuh belum? Ah. Gimana mau sembuh? Saya udah terapi kemana-mana. Enggak. Juga sembuh. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa keadaannya seperti ini? Nah itu ngeluh. Ngeluh itu ketidakmampuan dalam menerima keadaan. Ketidakmampuan dalam menerima catatan takdir. Itu namanya mengeluh. Merasa gak terima dengan keadaannya. Merasa gak. Intinya gak nerima dengan keadaan. Itu mengeluh teman-teman. Itu mengeluh. Jadi orang yang gak terima. Dikasih sakit gak terima. Dikasih sakit gak terima. Rewel. Bawel. Marah-marah. Itu tadi kita membahas tentang setruk dan asam lambung. Makanya orang asam lambung kalau hanya diobatin lambungnya gak akan sembuh. Karena penyakit asam lambung bukan penyakit jasmani. Penyakit asam lambung adalah penyakit rohani. Barukahla buritah, pukul, semuanya. Penyakit asam lambung bukan penyakit jasmani. Penyakit asam lambung adalah penyakit rohani. Sob, andaikan penyakit asam lambung itu penyakit jasmani Anda minum sagutani harusnya sembuh Anda minum obat harusnya sembuh Anda minum obat dokter harusnya sembuh Anda minum herbal harusnya sembuh Anda terapi harusnya sembuh Kalau jasmani yang sakit Anda minum obat sudah berapa tahun gak sembuh-sembuh Berarti kalau sudah diikhtiarkan, sudah diobati, gak sembuh Itu bukan jasad yang penyakit Ruhaninya yang sakit Kalau ruhaninya yang sakit, lantas bagaimana jalan sembuhnya? Lantas bagaimana jalan sembuh untuk penyakit asam lambung? Bukan berikhtiar untuk meobatin lambungnya Namun ikhtiarlah obatnya ruhaninya Obatnya ruhaninya adalah obatnya hati Obatnya hati tidak dijual dimanapun Tidak ada dimanapun Obatnya hati ada pada diri kita sendiri Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada lima perkara Yang pertama baca Quran dan maknanya Sob, orang asam lambung, penyakit apapun Baca Al-Quran pasti sembuh penyakitnya Barakallah Ibu Rika Orang penyakit asam lambung Penyakit apapun Baca Al-Quran pasti sembuh penyakitnya Kenapa sembuh? Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 57 Sob, dibuka Al-Quran surat Yunus ayat 57 Dibuka Hei manusia, sini Aku kasih tau kata Allah Ada obat segala penyakit dalam dadamu Ada obat segala penyakit dalam tubuhmu Menyembuhkan semua penyakitmu Apa itu obatnya? Al-Quran Tuh teman-teman Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit asam lambung Dan penyakit apapun Rajin-rajinlah baca Al-Quran dan maknanya Kenapa? Karena Al-Quran Baik kata Al-Quran halal untuk kita Kerjakan Jangan kata Al-Quran haram bagi kita Tinggalkan Itu Jadi kita tau Al-Quran itu sama saja kayak Google Map Teman-teman Kita mau ke kampung akhirat Kita gak tau jalan pulang Maka jalan pulangnya lewat Google Map Katal Al-Quran belok kanan Udah ikuti Katal Al-Quran belok kanan Katal Al-Quran belok kiri Ikuti belok kiri Pasti akan sampai ke kampung halaman Gitu akhirat Begitupun kalau kita mau pergi kemana Kita gak tau Tuju apa Gak tau tempatnya dimana Kita hanya tau tujuannya Saya mau kesana Tapi gak tau jalannya Maka lewat Google Map Apa kata Google Map Ke kanan ikut ke kanan Ke kiri ikut ke kiri Ikuti aja petunjuk Google Map Pasti sampai di titiknya Gitu teman-teman Ya Jadi itulah Al-Quran Makanya hayu Rajin-rajinlah baca Al-Quran Ya memang bukan perkara yang mudah Bagi orang asam lambung Bagi orang yang lagi sakit Orang sakit Baca Al-Quran Tuh Setannya kayak gitu Berbisiknya Orang sakit Baca Al-Quran Sakit mau berobat Itu setan Membisikkan kayak gitu Ya So Orang yang males Baca Al-Quran Orang yang takut Baca Al-Quran Orang yang gak pengen Baca Al-Quran Yang harus diobatin Ruhaninya Apa lambungnya Saat saya tanya teman-teman Orang yang takut Baca Al-Quran Orang yang males Baca Al-Quran Orang yang gak pengen Baca Al-Quran Orang yang gak percaya Sama Al-Quran Yang harus diobatin Ruhaninya apa Ruhaninya apa Al-Quran Masya Allah Masya Allah Kecanduan Baca Al-Quran Wah keren Masya Allah Ya Sop Berarti apa Uruhaninya yang harus diobatin Bacalah Al-Quran Ya Yang kedua Solat malam dirikanlah Menangis yang diri Dalam kehenian malam So Solat malam teman-teman Solat malam Karena Allah turun ke langit bumi Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni Siapa yang memohon Allah beri Siapa yang meminta Allah kabulkan Orang asam lambung Berani gak solat malam Enggak Takut Takut dingin Takut gelap Takut hantu Takut jatuh Takut kambuh Takutnya macem-macem Dan ketika disuruh Enggak Saya takutnya bukan takut apa-apa Saya cuma takut kepleset Soalnya saya kalau jalan Suka gemeter badannya Ada aja alesannya Setanya Orang yang takut solat malam Males solat malam Gak berani solat malam Yang harus diobatin Ruhaninya apa lambungnya Yang harus diobatin Ruhaninya apa lambungnya Teman-teman Orang yang takut solat malam Yang harus diobatin Ruhaninya apa lambungnya Ya teman-teman Jika teman-teman Merasa rum ini bermanfaat Jangan lupa di tap-tapnya Bismillah Semoga angka ini Bisa sampai 300 ya teman-teman ya Ya Ruhaninya kan Ya Memang Orang asam lambung itu Allah maha bayi Sebetulnya Orang asam lambung itu Sering dibangunin sama Allah Di sepertiga malam So Teman-teman yang terkena Penyakit asam lambung Sering gak Tiba-tiba bangun Sepertiga malam Sering kan Anda dibangunin oleh Allah Supaya apa Mendekat kepadanya Jemput pertolongannya Memohon kepadanya Bukan malah update status Kambuh di jam yang salah Dibangunin sama Allah Di sepertiga malam Bukannya tahajud Malah update status Kambuh di jam yang salah Inilah Deritanya asam lambung Ketika kambuh di jam inilah Ada gak yang seperti itu Dibangunin di sepertiga malam Oleh Allah Bukannya tahajud Malah update status Kambuh di jam yang salah Kambuh di jam yang salah Orang yang takut Salat malam Orang yang gak berani Salat malam Yang harus diobatin Lambungnya Peruhaninya Teman-teman Aduh Udah Asam lambung Panik attack Anxiety Penyakit Get Takut kematian Obatin Ruhaninya Bukan diobatin Lambungnya Banyak ya Yang sering dibangunin Sama Allah Di sepertiga malam Bukannya tahajud Malah update status Kambuh di jam yang salah Yang ketiga nih Jalan sembuhnya Berkumpul dengan Orang-orang Soleh Yuk Siapapun yang terkena Penyakit asam lambung Apapun penyakitnya Berkumpulah dengan Orang-orang Soleh Ruhaninya error ya Bu Belum paham Tentang di Kejutkan Maksudnya dikejutkan Gimana Dibangun Kan Lagi tidur Tiba-tiba bangun Di sepertiga malam Siapa yang bangunin Pasti Allah dong Gitu teman-teman Ya Di sepertiga malam Gitu Allah turun ke langit bumi Itu Bukan berarti Belegejep Datang Allah yang maha besar Datang ke langit bumi Enggak Allah datang dengan Rahmatnya Gitu Yang ketiga Berkumpul dengan Orang-orang Soleh Gitu teman-teman Jadi kalau Pengen sembuh dari Penyakit asam lambung Panic attack Anxiety Berkumpul dengan Orang-orang Soleh Datanglah ke Taklim Datang ke Pengajian Datang Ke majelis-majelis ilmu Nah itu kunci sembuhnya Kunci sembuhnya Seperti itu Teman-teman Datang ke Taklim Datang ke Pengajian Lah Ini mah Boroboro Datang ke Taklim Jangankan Mau datang ke Taklim Yang berkumpul Dengan banyak orang Mau ke warung Ajak ketemu orang Takut Jangankan datang ke Taklim Mau ke warung Ajak ketemu orang Takut Apalagi datang ke Taklim Minderlah Takutlah Gemeterlah Saya tanya teman-teman Orang yang takut Datang ke Taklim Orang yang takut Datang pengajian Orang yang takut Berkumpul dengan Orang Soleh Yang harus diobatin Ruhaninya Apa Lambungnya Takut ketemu Orang yang diobatin Lambung Ya kagak nyambung Kalau bahasa orang Betawimah Jaka sembung Bawa golok Gak nyambung Orang takut Ketemu orang Yang diobatin Lambungnya Ya gak nyambung Gak nyambung Karena takut Ada komentar buruk Ibu kau sekarang Kurusan Ya Allah kau makin Kurus Wajahnya bagikan Jemuran kustut Nah misal Ya makanya Obatin rohaninya Yang keempat Puasa Itu obat terbaik Untuk asam lambung Dan penyakit lainnya Orang puasa Pasti sehat Zohiran Wabatinan Pasti teman-teman Ya Makanya Puasa Yuk Puasa yuk Orang asam lambung Suruh puasa Ya takut Gimana mau puasa Telat makan Dikit aja Kambuh Lah Kata dokter Setiap tiga jam Saya gak boleh Telat makan Anda lebih percaya Sabda pedagang obat Ketimbang firman Tuhan Eh dah Ngakunya orang baik Ngakunya orang beriman Ngakunya orang beragama Lebih percaya Sabda pedagang obat Ketimbang firman Tuhan Yuk Pertanyakan Tidak mungkin Allah ciptakan manusia Tidak bisa melakukan Ketaatan Tidak mungkin Ya Tidak mungkin teman-teman Allah ciptakan manusia Tubuh manusia Udah dirancang Udah didesain khusus Untuk bisa melakukan Ketaatan Kenapa Karena itu tugasnya Tugasnya manusia itu Melakukan ketaatan Sebagaimana Allah berfirman Tidaklah Allah ciptakan Jin dan manusia Melainkan untuk beribadah Jadi gak mungkin Ada orang Bisa puasa Gak mungkin Gak mungkin Pasti bisa Pasti mampu Karena ujian hidup itu Bukan terletak pada Kemampuan Karena Allah memberikan Cobaan sesuai dengan Batas kemampuan Masing-masing Tidak mungkin Ketaatan Orang tidak mampu Melakukannya Ujiannya itu Bukan masalah mampu Mau Atau tidak Kalau dia mau Pasti mampu Kalau dia gak mau Ya gak bakal mampu Kuncinya adalah Mau Mau gak puasa Kalau mau puasa Pasti Allah mampukan Karena Allah tidak akan Merubah suatu kaum Sebelum ia merubah Dirinya sendiri Ya dirinya saja Gak mau berubah Pengennya sembuh Berubah aja Gak mau Ibadah gak mau Ketaatan gak mau Edah Pengen sembuh Yang jelas Allah berfirman Allah tidak akan Merubah suatu kaum Sebelum ia merubah Dirinya sendiri Maka kunci sembuhnya adalah Perubahan Perbaiki Ya Perbaiki Puasa Gak ada orang mati Gara-gara puasa Baru kalau gue rita Gak ada orang mati Gara-gara puasa Gak ada Gak ada teman-teman Gak ada Makanya puasa teman-teman Puasa Biar sehat Kenapa Di saat sedang puasa Organ tubuh istirahat Bekerja Ia memperbaiki dirinya Meluarkan kotoran Dan penyakit-penyakitnya Secara medis Namanya detox Itulah kenapa Orang ketika berpuasa Aroma mulutnya Semerbak Sejagat raya Itu Kenapa Aroma mulutnya Bau Kotoran dan penyakit Lagipada keluar Makanya Bau Tuh Ya Gak mungkin Puasa jadi penyakit Gak mungkin Masa iya Allah perintahkan kita puasa Eh kita puasa jadi penyakit Ya salam Dimana letak keimanan Kalau kayak gitu Dimana Emang Allah punya sifat bohong Emang Allah punya sifat zolim Enggak Masa iya Allah perintahkan puasa Puasa jadi dampak penyakit Gak mungkin Gak mungkin Inilah yang namanya keimanan Inilah yang namanya ta'id Gak mungkin Kalau perintahkan wajib sholat Orang sholat jadi mati Gak mungkin Namun orang sholat dalam keadaan mati Banyak Bukan gara-gara sholat jadi mati Bukan Ya Ayo Makanya pada waras Karena orang Kalau lagi sakit Kewarasan menurun Ya Orang kalau lagi sakit Kewarasan itu menurun Orangnya jadi badak kurang waras Itu kalau orang lagi sakit Kurang waras itu apa Gampang benci Gampang marah Gampang emosi Itu karena gak waras Nanti kalau ketidakwarasannya Terus dilakukan Akhirnya kongslet Itu yang keempat puasa Yang kelima Banyak jikir dan sholawat Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakitnya Hidup itu bukan untuk mikirin masalah Hidup akan semakin berat Jika hidup hanya-hanya memikirkan masalah Masalah tidak akan pernah selesai Kalau hanya dibikirkan doang Namun masalah akan teruai Jika kita mengingat Allah Kita libatkan Allah Dalam setiap permasalahan hidup kita Ada masalah gak usah dibikirin Otak kita punya kapasitas Semakin banyak pikiran Jebol nanti kapasitas otaknya Sehingga pak kongslet jadi orang PA Pola pikirnya jadi menyeramkan Pola pikirnya jadi takut-takut mulu Pola pikirnya jadi kelukesah mulu Kenapa? Kongslet otaknya Masalah kalau ditaruh di pikiran Jebol nanti otaknya Jadi kongslet seperti orang gila Masalah ditaruh di pundak Berat Akhirnya jadi beban dalam hidupnya Adanya masalah jadi stres Adanya masalah jadi beban hidup Kenapa? Menempatkan masalah di tempat yang salah Harusnya di mana menempatkan masalah? Di bawah kelapa kaki kita Injek masalahnya Jadikan pijakan anak-anak tangga Untuk kita lebih dekat kepada Allah Ada masalah semakin dekat sama Allah Ada masalah semakin taat kepada Allah Ada masalah semakin sabar Ada masalah semakin ridho Ada masalah semakin senang ibadah Itu teman-teman Jadikan masalah itu Pijakan anak-anak tangga Untuk kita lebih dekat kepada Allah Baru kalau burita Mengeluhakan kemasalahan Bukan jalan keluar Mengeluhakan kemasalahan Mengeluhakan masalah Akan menjadikan masalah-masalah berikutnya Jadi gak ada manfaatnya Mengeluhakan masalah Namun Jadikan masalah itu Pijakan anak-anak tangga Untuk kita lebih dekat kepada Allah Itu baru namanya seorang hamba Karena masalah hanya Kalau kita curhatkan kepada orang yang salah Bukannya beres masalahnya Malah makin gak karuan Jika kita adukan kepada orang yang salah Bukannya terurai Malah jadi makin rudat Namun jika kita adukan kepada Allah Kita pasrahkan kepada Allah Kita sandarkan kepada Allah Allah besar dalam hati kita Sebesar apapun masalah kita Selesai teman-teman Serumit apapun Seribet apapun Sekusut apapun masalah kita Terurai teman-teman Jadi jangan mengandalkan pikiran kita Untuk menyelesaikan masalah Gak akan selesai Kenapa? Karena manusia punya kendala Allah punya kendali Jika Allah sudah ikut andil Tidak ada yang mustahil Dibatkan Allah Dalam setiap urusan kita Jika Allah sudah ikut andil Tidak ada yang mustahil Lawan kemustahilan Dengan kita bertawakal kepadanya Sebagaimana firmanya Allah berfirman dalam angkunan surat Atolak ayat 2 Ayat 3 Beransiri berdawakal Kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Terbaik dari setiap Permasalahan hidupnya Dari arah yang tidak disangka-sangkanya Gak ada yang mustahil Jika Allah sudah ikut andil Gak ada yang mustahil Gak ada teman-teman Yuk Maka kunci kita adalah apa? Jadilah orang yang baik Dalam keadaan apapun Dalam situasi apapun Gak usah kita repot-repot Mengeluhkan keadaan Karena keluhan Tidak akan menyelesaikan masalah Keluhan yang ada Akan mempertambah masalah Memperbanyak masalah Mempersempit hati Semakin sempitnya hati Masalah seujung kuku Bisa jadi besar So Kalau kita hatinya lagi sempit Sebagaimana kita berada di kamar mandi Ruangannya lagi sempit Di kamar mandi ada tikus Nyaman gak? Lah kagak nyaman Di dalam kamar mandi ada kambing Nyaman gak? Kagak nyaman Apalagi di dalam kamar mandi Ada kerbau Mengap Teman-teman Nafasnya udah seneng kemis Tuh Jadi Jangan sempitkan dada kita Dengan keluh kesah So Kalau kita berada di tanah lapang Ada tikus di lapangan Gak ngaruh Ada sepuluh kambing Gak ngaruh Ada sepuluh kerbau Gak ngaruh Kenapa? Lapang Begitupun orang ketika hatinya lapang Setiap ada masalah Tidak akan mempengaruhi ibadahnya Setiap ada masalah Justru ia jadikan Pijakan Pijakan anak tangga Untuk lebih dekat kepada Allah Ya Namun kalau orang hatinya sempit Padahal timbang masalah Apa misalnya? Masalah pedas doang Wah Jadi masalah yang besar Kenapa? Hatinya sempit Masalah duit aja Bisa jadi masalah yang besar Kenapa? Hatinya sempit Coba kalau orang hatinya lapang Dikasih masalah besar Gak masalah Hatinya lapang Apalagi dikasih masalah kecil Dianggap seperti selilit Itu teman-teman Gitu ya Ayo Lapangan dada kita Ya Kan sampai tuh Ada Kalimat yang sangat luar biasa Dari salah satu Karya seni orang Indonesia Jalani semua Dengan apa adanya Biarlah waktu bicara Jalan takdirnya Yuk kita Lapangkan dada Don't worry Itu teman-teman Lapangkan dada Don't worry Ayo Tuh Ya Jadi jangan sampai Masalah itu Membuat hidup kita terpuruk Di alam dunia Membuat kita bangkrut Di alam akhirat Bagaimana Kalau menghadapi amanah Amanah itu adalah Titipan Jangan merasa memiliki Karena kalau kita Merasa memiliki Sakit Kalau diambil oleh Yang menitip Udah ya teman-teman Ya Amanah itu titipan Jangan merasa memiliki Jangan merasa memiliki Tuh Ya Makanya Yuk Fokus Jadilah orang yang baik Dalam keadaan apapun Dalam situasi apapun Udah Sakit Tambah dekat sama Allah Sembuh Nadi Pemiliki Nikmat Nanti Jalan hidupnya Ihtiar Banyak jalan Ihtiar Sehebat apapun Ihtiar kita Ya Obat Jalan Ihtiar terbaiknya Sakit pemalas Bagaimana solusinya Jangan malas Ya Orang kalau punya Sakit malas Maka obatnya Jangan malas Gak ada obat lain Selain jangan malas 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 dinikmati Ya Penyakit dimanjak Ya betah penyakitnya Penyakit dimanjak Pasti betah penyakitnya Malas Malas kerja Sok Belajar merasa butuh Duit Nanti jadi semangat Kerjanya Ya Orang malas Ibadah Belajar merasa butuh Dengan solat Nanti jadi semangat Ibadahnya Makanya Pak Malas itu Obatnya ya Jangan malas Hanya itu saja Obatnya Gitu ya Jadi penyakit itu Jangan dimanjak Penyakit kalau dimanjak Betah penyakitnya Karena Pak Penyakit itu Ibarat tamu Yang tidak diharapkan Kedatangannya Sok Teman-teman Kalau ada tamu Yang tidak diharapkan Kedatangannya Dep kolektor misal Kalau dep kolektor Minta minum Dikasih minum Minta makan Dikasih makan Pengen tidur Dikasih tempat Kira-kira betah Enggak dep kolektornya Betah kan Makanya ketika Ada tamu Yang tidak diharapkan Kedatangannya Cuekin Nanti pergi dia Begitupun penyakit Penyakit Pusing dikit Dimanjak Rebahan Pusing dikit Neluh Males dikit Ngikutin Sifat malesnya Betah penyakitnya Penyakit Jangan dimanja Penyakit itu Diabaikan Biar apa Terhempas Penyakitnya Jangan dimanja Sama penyakit Cara mengatasi Was-was Dan tidak percaya diri Itu bagaimana Ustaz Itu penyakit Ruhani Namanya Penyakit Ruhani Makanya tadi Ya teman-teman Yuk Gini teman-teman Was-was itu kan Datangnya dari setan Ya Setan diciptakan Dari api Baru kalau kita Yuk Maka Lawannya api Adalah air Was-was itu Letaknya dari hati Maka Sirami hati kita Yang bisa Menyerami hati Hanya satu Mengingat Allah Maka Perbanyak zikir Mengingat Allah Bukan Menghitung Zikir itu Mengingat Allah Bukan Menghitung Allah Bukan Bukan Menghitung Zikirnya Zikir itu Mengingat Allah Maka bagi teman-teman Yakinlah Adanya was-was itu Ketidakmampuan kita Dalam menerima Catatan takdir Adanya was-was itu Disebabkan Karena adanya Ketakutan Kekhautilan Kecimasan kita Akan perkara dunia Itu adanya was-was Maka apa Ayo Ketika was-was itu datang Segera ingat Allah Allah sendiri yang berfirman Alabi dikirilah Tatma idul qulub Hanya dengan Mengingat Allah Hati akan menjadi tenang Tenangnya hati Pasti was-was hilang Bagaimana cara Menenangkan hati Ini ada tips dari saya Teman-teman Teman-teman silahkan Pejamkan matanya Bagi teman-teman Yang ingin mendapatkan Ketenangan hati Pejamkan matanya Pejamkan Tutup jendela dunia Tarik nafas Perlahan dari hidung Hembuskan lewat mulut Dalam hati Ucapkan Allah Ulangi Pejamkan matanya Tarik nafas dari hidung Perlahan Tahan Ucapkan Ucapkan Allah Dalam hati Lalu Hempuskan Ingat Hanya Allah Sebaik-baik Penolong kita Hanya Allah Sebaik-baik Pelindung kita Kita tidak punya Kemampuan Apapun Melainkan itu semua Adalah pertolongan Yang datang darinya Maka Maka zikirkanlah Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Wa la halal Wa la kawla wa la kawla Wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Wa la halal wa la kuwata ila bilahi al-alih al-azim Ikuti teman-teman Ya Allah Hamba aku Ya Allah Semua masalah Dalam hidup Hamba Disebabkan Karena dosa-dosa Hamba Semua Kesulitan Dalam hidup Hamba Disebabkan Karena dosa-dosa Hamba Semua Penyakit Dalam tubuh Hamba Semua Disebabkan Karena dosa-dosa Hamba Hamba Mohon Kepadamu Ya Allah Ampuni Hamba Ampuni Dosa-dosa Hamba Asnawfirullahaladzim Asnawfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim